Voi hari ini, Senin 1 April 2024, merangkum tiga berita pilihan. Antara lain, Komisi 2 DPR RI undur rapat evaluasi pemilu dengan KPU hingga 13 Mei. Lalu ada berita warganet yang salah sasaran menyerang sosial media milik Dewi Sandra. Hingga polisi selidiki hilangnya uang hingga ratusan juta rupiah di restoran milik Hotman Paris. Komisi 2 DPR RI menunda rapat dengar pendapat atau RDP dengan KPU dan Bawaslu juga di KPP hingga 13 Mei 2024 mendatang. Sedianya, rapat diundur dikarenakan KPU tengah menjalani persidangan di Mahkamah Konstitusi dan juga disebabkan oleh salah satu komisioner yang sedang menjalankan ibadah umroh. DPR akan menutup masa sidang pada awal April ini dan kembali bersidang pada pertengahan Mei mendatang. Komisi 2 sadar akan tugasnya untuk mengakomodasi evaluasi pemilu 2024 lalu. Maka dari itu, perlu adanya klarifikasi dari masing-masing anggota Komisi 2 DPR RI yang memiliki catatan untuk Ketua Pemilu 2024. Ketua Komisi 2 DPR, Ahmad Goli, menyayangkan ada salah satu anggota KPU yang tidak dapat menjalankan tugasnya meski untuk kepentingan ibadah umroh. Dengan ini, Ahmad Goli memutuskan akan kembali menggelar rapat di tanggal 13 atau 14 Mei mendatang. Sidang sengketa Pilpres ini memang berjalan cukup rumit, namun kasus ini harus cepat diselesaikan. Jika pada bulan Mei baru kembali menggelar sidang, maka sisa waktu untuk melantik pemimpin baru hanya tersisa 5 bulan lagi. Selanjutnya, suami dari Sandra Dewi, Harvey Mois, jadi tersangka kasus korupsi timah. Alih-alih mengomentari sosial media milik Sandra Dewi, warganet justru menyerang dan memenuhi kolom komentar sosial media milik Dewi Sandra. Kejaksaan Agung telah menetapkan Harvey Mois, suami dari Sandra Dewi, sebagai tersangka dalam kasus korupsi timah pada Kamis 28 Maret lalu. Dari korupsi ini, terkewaklah kerugian negara mencapai Rp271 triliun. Diketahui, korupsi tersebut sudah berjalan cukup lama, yaitu sejak tahun 2018 hingga 2024 ini. Melihat hal itu, warganet tak ingin ketinggalan momen. Banyak dari mereka segera menyerbu Instagram milik Sandra Dewi, namun tidak lama kemudian Sandra Dewi menutup akses komentar pada Instagram pribadinya. Akhirnya, warganet beramai-ramai menaruh komentar pada Instagram Dewi Sandra. Beberapa dari mereka secara sadar meninggalkan komentar pada Instagram Dewi Sandra, namun banyak juga warganet yang tidak sadar jika mereka salah mengomentari orang. Memang harus diakui, jika fenomena minimaliterasi di Indonesia cukup tinggi. Jadi, sebelum kita memberikan komentar apalagi hujatan, ada baiknya bagi kita untuk membaca berita terlebih dahulu dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, Polresta Bogor Kota, Jawa Barat menyelidiki hilangnya uang sebesar Rp164 juta di restoran Hotman Kota Bogor mirip pengacara kondang Hotman Paris. Kasat Resers Kriminal Kompol, Lutfi Olot Gigantara, menjelaskan jika polisi telah memeriksa lima orang saksi dalam kasus dugaan penggelapan uang. Lima orang saksi yang diperiksa merupakan pegawai dari restoran ramen tersebut. Laporan dugaan pencurian uang tersebut telah diterima sejak tanggal 16 Maret 2024. Sebelum melakukan penyidikan, polisi berencana akan memanggil saksi dari tim audit untuk memastikan jumlah kerugian dari uang yang hilang. Hotman Paris menceritakan dugaan pencurian yang dialaminya melalui akun Instagram pribadinya. Hotman mengatakan jika pelaku diduga merupakan manajer dari restoran ramen miliknya tersebut. Di zaman sekarang memang susah untuk mendapatkan orang yang jujur dan dapat dipercaya. Terkadang memang yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan bukan hanya sekedar skillnya, tapi juga karakter dan kepribadian dari calon pekerja. Demikian VOI hari ini, nantikan berita selanjutnya dengan subscribe Youtube VOI dan follow VOI.id di Instagram dan TikTok. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!